TNI dari Angkatan Darat, Laut dan Udara menggelar apel persiapan pengamanan di Lanut Halim, Perdana Kusuma, Senin kemarin. Apel dilakukan untuk memberikan arahan saat pengamanan pelantikan anggota DPR RI dan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Perancuri TNI dari Tiga Matra mengikuti apel kesiapan pasukan pengamanan pelantikan anggota DPR dan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 di Lanut Halim, Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto menyatakan pengamanan dilakukan untuk menjamin proses pelantikan anggota DPR RI 2019-2024 dan pelantikan presiden serta wakil presiden terpilih berjalan aman dan lancar. Dalam apel ini, Panglima TNI juga mengingatkan soal kekompakan prajurit dalam pengamanan. Jalan yang masuk ke tol itu kita jaga supaya tidak ada masyarakat masuk ke sana. Perempatan Selipi kita perkuat. Perkuatan itu adalah arah dari Petamburan dan arah menuju Palmerah. Karena di Palmerah itu, di situ ada stasiun, kereta, dan ada pintu menuju masjid ke gedung DPR-MPR. Kita perkuat di situ. Kita perbanyak pasukan, TNI maupun Polri supaya masyarakat yang ingin melakukan unjurasa juga tidak langsung ambil batu dari situ. Hari ini kita perkuat ya, kemarin kita mengerahkan 3.000, saat ini kita kerahkan 6.000. Untuk apa? Yang pertama adalah untuk mempertebal di gedung DPR-MPR. Kemudian yang kedua adalah menjaga istana. Yang ketiga adalah kita gelar di sentra-sentra ekonomi. 6.000 prajurit akan disiagakan untuk mengamankan jalannya pelantikan anggota DPR terpilih. Sementara 8.000 prajurit akan dikerahkan untuk mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Edi Nugroho, AINews, melaporkan.